Pengarang terjadi di jalan Binjai, kilometer 12, Simpang, Kompos, Kenyapatan Sunggal. Polisi langsung bergerak untuk meringkus pelaku. Polisi pun sempat meletuskan senjata ke udara sebagai tanda peringatan agar pelaku menyerahkan diri. Keren kaya abang ini, tapi outfitnya tetap standby gitu, walaupun lagi megang klewang. Aku bukan sama klien ya bang, memang bukan sama bapak polisi lah orang abang. Orang abang-amak kan kan abang tadi itu. Bapak polisi memang berusaha dengan abang. Senjata abang juga turun pas konfirmasi. Senjata abang juga turun ketanya. Ada mula yang bertanya gitu. Ini masalahnya apa nih pak? Masyarakat lapor. Oh ya. Konfirmasi dia. Betul, takutnya bukan yang lain-lain ya kan? Betul. Harus konfirmasi. Masyarakat bertanya, bapak polisi menjawab. Gak percaya aku sama klien, kalau di kantor lanjut di tangan. Gak malah aku. Aku ingin apa? Oh ya. Kalau gue. Ayo. Ayo, aku ingin ke sebelah-sebut. Gapanglah. Bagian yang tupo ini. Ayo sayo. Tunggu apaan saja, ni. Wah. Ini gini, Pak. Pakai emang lagi. Hah? Bukan sejata ya. Kamu ingin ke sana, ni. Bukan nampung-kumpung. Ayo. Bukan, apaan, apaan, apaan. Aku masih ada, apaan, apaan, apaan. aduh 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 bapak ini santai aja padahal ada rembuk senjata tajem santai ya nonton cuma satu meter Indonesia memang beda apa 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 oke gak bener coba piean LAUGHTER iya mega naik ya bang abang ditambah bunyi jelek tangan kosong lah kenapa Bang abang ada kawannya tuh dua bang ya kalau satu-satu berani abangnya dan ya bangun petugas tuh capek kali ya Saat terjadi perdebatan sengit antara polisi dengan pelaku, ada seorang ibu yang diduga keluarga pelaku menghampiri petugas ke polisi. Menghindari bentrokan fisik langsung dengan pelaku, polisi pun menunda penangkapan dan menyusun strategi baru untuk meringkus pelaku. Tiba di lokasi, sejumlah warga yang lakukan pungli kabur ketika melihat petugas termasuk pelaku pengancaman terhadap polisi yang jadi target penangkapan. Lari, lari, lari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tolong Bang! Tolong Mahe! Tolong Mahe! Aduh, aduh! Aduh Bang! Bang, pas lah Bang kayak aku Bang. Betul, pas aku Bang. Aku loh udah, inget aku waktu kecil aku. Kalo udah siap berak, Ma, udah siapa Wak? Mahe! Tolong Wak! Tolong Bang! Tolong Wak! Gak bawa aku dibawa Bang! Pelaku pungli yang sebelumnya mengancam petugas ini pun tiba-tiba menangis dan berteriak minta tolong saat ditangkap. Bae! Bunuh aja aku di penjara! Bunuh Bang! Janganlah gitu Bang! Jangan gitu Bang! Jangan gitu Bang! Di penjara Bang masih hidup bisa keluar. Udah mati dia selesai Bang! Penjara aja lah. Hehehe Aku gak mau di penjara! Tembak aja udah lah! Bae! 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 Tolong Noe! Tolong! Tolong! Aku gak mau di penjara! Gak bagus mati tembak nah! Tau Bang! Gak mau Bang! Aku apa yang? Gak mau di penjara Bang! Tolong Bang! Aku gak mau di penjara tolong! Gak bagus mati aku tembak! Tembak mati aku Bang! Tembak aja Bang! Hehehe Aku gak mau mati Bang! Aku gak mau di penjara Bang! Hei kau ikut diam kau! Biar ini Bang itu tau! Hei biar dia Bang! Hei biar dia Bang! Tunggu! Ya ya udah ya udah ya! Dari tadi kan kayak gitu enak! Album drama kan ya Bang! Mati nih Bang! Mati aja Bang! Dari hasil penangkapan ini polisi berhasil menyita sebuah celurit dan gunting yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Termasuk saat mengancam petugas yang akan menangkapnya.